Halo semua, balik lagi bersama gue, Len. Oke, waktunya Len News. Dan di Len News kali ini, gue khususkan untuk membahas Eatergazer ya. Yang dimana harusnya informasi ini tuh gue buat videonya tuh tanggal 30 Juni. Karena untuk update terakhir Eatergazer tuh ya ada di tanggal 30 Juni kemarin ya. Jadi ini adalah Eatergazer yang versi global. Kalau ada yang belum tau ini game apaan, ini adalah game SNRPG. Tap and slash full manual alias nggak auto. Simpelnya kayak Punishing Grey Raven, tapi untuk di battle-nya ini bertiga. Kalau Punishing kan itu seorang atau satu karakter, tapi ini bertiga untuk si battle-nya ya. Eatergazer ini dari Yostar ya, jadi ya nggak usah diragukan lah. Azurland, terus juga Arknight, jadi harusnya untuk Eatergazer ini ya nggak kaleng-kaleng juga kan. Karena gue udah pernah nyoba yang versi China-nya, entah itu yang CBT, entah itu yang perilisannya. Dan ya game ini emang bener-bener worth it buat ditunggu. Ya kita langsung aja ke informasinya ya. Jadi untuk informasi Eatergazer ini tuh perilisannya, ya ini udah ada perilisannya. Jadi game ini tuh bakal rilis di quarter 4 tahun 2022 alias tahun ini ya. Ya quarter 4 berarti akhir tahun nanti ya. Jadi antara bulan Oktober, November atau Desember. Jadi kalau kita ambil yang paling lamanya, ya kemungkinan game ini bakal rilis di bulan Desember nanti. Secara global. Untuk region-nya pun untungnya kita bisa tenang sih ya. Karena untuk region-nya tuh ada NA, EU, dan juga SEA. Jadi di sekaligusin untuk perilisannya. Nah kan untuk perilisannya itu emang udah ada jadwal bulannya. Tapi belum ada jadwal pastinya untuk perilisan. Karena untuk game ini sebelum perilisan, bakal diadakan dulu close beta ya. Nah close beta itu bakal ada pendaftarannya dulu terus aja. Kalau misalnya kalian ke official website-nya, disini ada hitungan waktu mundur by the way. Nah disini tertera 12 hari 6 jam lagi. Ini tuh apa? Ini tuh 12 hari lagi tuh bakal dibuka tahap pendaftaran untuk close beta. Game Eater Gazer secara global. Jadi ini bukan kayak kita nunggu si gamenya rilis. Atau bukan nunggu kayak CBT-nya berakhir. Ini kita nunggu dibukanya tahap pendaftaran untuk CBT. Nah untuk jadwal CBT-nya kapan? Itu sampai kapan juga CBT-nya itu masih belum ada info sama sekali ya. Dan kalau kalian ngeliat ke official website-nya, masih sekedar ya seperti ini doang ya. Pengenalan website. Jadi belum ada video trailer, teaser, video karakter, atau si karakter-karakternya, voiceover-nya disini masih belum ada. Masih bener-bener simple banget. Terus kalau kalian ngeliat YouTube official-nya juga, disini udah ada official YouTube-nya. Ya itu masih plong, kosong. Cuman yang cukup sering update-nya di Twitter-nya ya. Disini 18 jam yang lalu itu ada update. Terus juga tanggal 1 Juli kemarin juga, disini ada update juga untuk Twitter-nya. Jadi ya kalau kalian pengen info paling terbaru dari si gamenya, ya pantengin aja website-nya dan juga Twitter-nya ya. Jadi pertanyaannya apakah game ini worth it ditunggu? Ya worth it ya, worth it banget untuk ditunggu dan juga worth it banget buat dicoba ya. Karena untuk karakter-nya kebanyakan ya, karakter waifu. Jadi banyak karakter cewek dan desain karakternya juga anime style. Untuk skill animasinya wah banget. Untuk gerakannya pun fast-fast, jadi mirip-mirip kayak PGR. Tapi untuk game ini ya lebih simple. Jadi kan untuk PGR, skill-skillnya seperti itulah untuk komu-komu sesuai dengan warna ya. Kalau ini lebih ke tab and slash ya mobile lah, SNRPG mobile. Jadi untuk si UI pas battle-nya itu lebih kayak generic gitu ya. Tapi ya kita tunggu aja untuk Intergazer 12 hari lagi. Semoga gue nggak kelupaan ya untuk pendaftaran CBT-nya. Dan kita tunggu juga untuk perilisan secara globalnya. Semoga di Play Store ntar langsung muncul pas akhir tahun 2022. Dan juga sekarang kita masuk ke informasi kedua. Tadinya gue bakal ngebuat satu informasi doang dalam satu video. Tapi ya karena ada sesuatu yang kelupaan. Untuk informasi dari game Woodering Wave ini. Ya ini game terbaru dari Kuro Game. Info terbaru dari game Woodering Wave ini. Itu untuk pendaftaran CBT-nya tuh udah beres ya. Jadi tanggal 26 Juni kemarin tuh pendaftaran CBT itu beres. Tapi sayangnya untuk CBT-nya hanya di negara China saja. Jadi belum secara global. Cuman ya kalau ada yang belum tau ini game seperti apa. Ini game Kuro Game. Ya yang ngebuat PGR, Punishing Gray Raven. Tapi kayak Genshin ya. Kayak Genshin. Jadi open world cuman bukan MMORPG gitu. Jadi adventure RPG. Open world. Nah untuk Twitter-nya kan di official Twitter-nya ya. Mereka sudah ngebagiin untuk desain karakter si cowok dan juga ceweknya. Jadi kita tuh nanti bakal milih sih untuk di awal game ya. Untuk gendernya. Apakah cowok atau cewek. Ya apakah nanti untuk karakter-karakternya banyak waifuka. Jadi ada orang-orang yang menyesal gitu. Karena milih karakter cewek. Soalnya untuk karakter-karakter yang lainnya itu banyaknya cewek ya. Jadi kayak gue milih lumin gitu. Atau gimana. Cuman ini desain karakternya ini wew banget sih. Seriusan ini bener-bener wew banget ya. Kalo desain karakter yang cowok sih kayak ya hero-hero di anime-anime sih ya. Untuk gaya rambutnya. Warna rambutnya. Terus juga mukanya. Tapi kalo yang cewek ini. Ini lebih unik. Ini lebih unik seriusan. Tapi yang mau gue liatin. Ini tuh informasinya ya udah dari tanggal 23 Juni kemarin sih. Ya gue bener-bener telat sih. Cuman karena emang belum gue masukin ke Lain News. Jadi gue masukin ke Lain News yang sekarang aja. Jadi untuk tahap testnya tuh emang berakhir di tanggal 26 Juni kemarin. Dan ini tahap test untuk negara China saja. Jadi kita gak bisa ikut ya. Dan dimulai tahap testnya kapan? Entahlah. Cuman disini yang bakal gue bahas yaitu system requirement. System requirement untuk game ini. Dan disini ini gamenya kalo gue liat dari system requirement ya. Sepertinya bakal cukup berat ya. Karena disini ditulis minimum equipment requirement ya. Untuk Androidnya itu SOC Snapdragon 855. Itu minimumnya. Tapi kalo kita ya liat ini kan CBT ya. Jadi wajar lah. Untuk CBT pastinya masih belum optimal. Jadi ngebutuhin spek yang cukup tinggi untuk minimalnya. Nah untuk yang versi PC. Karena ini game juga cross platform. Jadi ada versi PC, ada versi mobile. Untuk minimumnya ini i5. Dan juga untuk Ryzennya ini 3700. Ini mana rata-rata untuk game-game mobile cross platform sama PC. Itu tuh minimumnya tuh biasanya i3 kan. Tapi kalo ini i5 ya. Dan juga untuk VGA nya GTX 1060. Untuk minimalnya. Untuk AMD RX 5700. Ini mana untuk spek seperti ini. Biasanya itu spek rekomendasi. Dan RAM nya pun ini 16GB. Terus disini untuk testnya untuk iOS ini masih belum ada ya. Waw banget ya. Tapi ya. Ini masih tamat CBT. Jadi emang pastinya masih belum optimal. Semoga nanti lebih dioptimalkan lagi dalam segi spek ya. Karena kalo misalnya masuk Indonesia dengan minimal requirement seperti ini. Itu sepertinya bakal cukup sulit sih. Bersaing sama game-game yang lainnya. Dan ya disini untuk testnya harus real name authentication. Dan ya begitulah ya untuk negara CN. Tapi bagusnya disini untuk CBT ini tuh bisa ya di live. Terus juga di record ya. Dan juga di upload ke sosial media. Karena ini public test. Jadi ya kita bakal melihat gameplay dari Woodering Wave ini sih. Dalam waktu dekat ya. Entah itu yang versi mobile atau yang versi PC nya. Kalo misalnya kita cari di Bilibili. Disini udah ada video CG nya. Tapi ya gue takut ini masuknya ke leak sih ya. Cuman ya ini video CG nya. Terus disini ada sinematik-sinematik nya. Dan gak akan gue tunjukin secara full. Tapi disini ada satu karakter yang kayak... Kalo liat ini. Ya rambut biru panjang. Terus juga disini ada scenes. Ini mana sepertinya ini scenes kayak cut scenes nya gitu lah. Untuk memperlihatkan open world nya ya. Ya seperti ini. Dan kemungkinan untuk grafis di gamenya pun. Yang versi PC ya. Atau versi mobile. Ya seperti ini. Semoga ini gak masuk ke leak sih. Ya seperti ini. Terus juga ada kayak gini. Ini sudut pandangnya kita milih main karakter yang cowok ya. Worthnya kayak gini kah? Kalo kayak gini bobo banget sih. Oh my god. Tapi ya itu informasi terbaru dari Wuthering Wave ya. Ada informasi yang emang gue ngasihnya telat. Karena yang tadi spek tadi udah cukup lama. Cuman ya gue masukin aja ke lay news ini. Dan ini game wajib kita tunggu sih. Karena emang sampe sekarang. Kalo mulut gue pribadi ya. Belum ada yang emangnya ingin Genshin Impact. Dengan genre yang sama ya. Tapi ya semoga untuk Wuthering Wave ini ya cepet CBT-nya. Gue yakin sih pasti ada CBT-CBT globalnya dulu. Setelah itu baru perilisan cara global ya. Tapi semoga gak terlalu lama. Semoga minimal tahun depan lah. Minimal tahun depan. Tapi ya kalo suka video ini silahkan like. Kalo suka channel ini silahkan subscribe. Kalo suka dengan kritik yang komen di bawah. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye-bye.